Intro Hari ini menghadiri ulang tahun INSAC yang ke-17 Ini udah keberke 3 kali atau ke-2 kali dan gimana usaha? Yang jelas, apa namanya ulang tahun INSAC di suite 17 kali ini Emang beda banget sama yang sebelum-sebelumnya Dimana disini acaranya tuh pas Jakarta lagi PSBB yang ke-2 Jadi dari awal datangnya tuh semuanya udah wajib direpit gitu kan Tadi saya juga udah dan pas waktu lagi di panggung lagi GR Semua kru itu sama artis itu harus berjarak gitu loh Jadi kita tuh teriak-teriakan ngasih taunya gitu Ya seru, seru sih Gimana Pak, ini mungkin pertama kali juga bisa terlibat dalam perayaan ulang tahun INSAC Gimana? Ini kan bukan pertama kalinya lagi-lagi bisa terlibat dalam perayaan ulang tahun INSAC Seneng pastinya, aku seneng banget Karena memang insert tuh infotainment yang menurut aku apa ya Kayak keren aja gitu loh Kayak semua presenternya itu gaul, gokil, kayak gitu kan Jadi beda aja gitu Jadi ini menurut aku emang salah satu acara infotainment atau ulang tahun infotainment yang paling keren menurut aku Suka nonton juga gak sih kan? Nonton! Aduh, itu hostnya kalau ngomong pedes banget ya Aku nonton! Kalau melihat diri sendiri diberitakan Nah pas itu, biasanya kayak komat kamit sendiri gitu kalau ngelihat Kalau ngelihat dijulitin gitu, aduh, aduh gitu kayak gitu-gitu Kalau worry sih enggak, karena memang saya ngerasa saya udah ngikutin protokol kesehatan yang ada Jadi kenapa harus takut gitu kan Di sini juga? Di sini juga semuanya aman, semuanya insya Allah aman gitu Jadi gak takut, karena memang setiap baru masuk aja udah harus rapid gitu loh Jadi ya insya Allah aman sih, di mana, aman lah pokoknya Persiapan dari diri sendiri yang mungkin untuk vokal segala macamnya? Ya, istirahat Abis ini aku paling mau ke hotel dulu, mau tidur dulu Nyiapin stamina Kak, terlepas dari food sendiri nih Kak Dapet kabar juga mau menggelar konser virtual satu DKD-nya Oh iya Jadi sebenarnya konser satu DKD kemarin DKD apa DKD ya? Dekade 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 ya? Dekade apa DKD sih? Dekade 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 ya? Oke ya Iya jadi, jadi sebenarnya konser satu DKD Vianisti itu Jauh-jauh hari itu udah di planning bakalan bikin konser di stadion Undang teman-teman Vianisti dan itu gratis gitu kan Gak taunya pandemi gak selesai-selesai gitu loh Coronanya masih betah gitu disini kan Jadi, yaudah lah akhirnya kita putar otak Kemarin sempat mau dibuatin acara buat DTV gitu Ternyata ada PSBB kedua, akhirnya batal gitu Terus akhirnya saya gak mau bikin teman-teman Vianisti kecewa Karena buat mereka kan satu DKD itu kan pencapaian yang apa ya Yang gak biasa gitu loh 10 tahun itu angka yang sangat lama gitu kan Jadi, untuk mengobati kecewaan mereka ya tetep diadain ya itu dengan cara konser virtual lewat Siap online official YouTube dan disitu juga saya ini apa lah bagi-bagi sedikit rejeki lah buat teman-teman gitu Mudah-mudahan bermanfaat Karena memang kan lagi pandemi kayak gini kan Banyak orang yang kehilangan pekerjaan Banyak yang diberhentiin sementara Banyak mereka yang gak punya uang atau butuh uang kayak gitu Jadi, ya mudah-mudahan hadiah ini bermanfaat gitu Ini berarti memang sudah diplan sejak lama atau? Udah sebelum COVID plannya gitu Mau bikin kejutan ke mereka tuh ceritanya gitu Jadi, diem-diem diplan udah dari sebelum COVID ada Udah ada planning bakalan bikin konser gitu kan Di stadion gitu di tengah-tengah Anak-anak Vianisti antara Jawa Timur, Jawa Tengah kayak gitu Tapi, ternyata pandeminya gak berakhir-berakhir yaudahlah mau gimana lagi Seperti kecewa juga mungkin, Kak, yang harusnya digelar di stadion dengan penonton yang banyak Kalau dibilang kecewa, ya manusiawi lah ya Kecewa pasti ada Cuman, ya pasti dibalik sebuah masalah pasti ada hikmah gitu loh Jadi, ya mungkin emang, ya mungkin emang, emang apa ya Ya emang kesehatan itu lebih penting sih Keselamatan itu lebih penting Karena kalau misalnya dipaksain bikin konser di stadion Mereka datang banyak kayak gitu Terus ternyata ada salah satu yang Naudzubillah kena COVID-19 akhirnya nyebar kemana-mana kan malah susah gitu Jadi, jadi kita tangan dulu Ini mungkin pemanasannya dulu insya Allah Kalau misalnya COVID-nya selesai Insya Allah bakalan ada konser benerannya gitu Tapi sempat kepikiran untuk yaudah reschedule sampai bener-bener COVID gak ada mungkin tahun depan Ada, ada Jadi emang, apa sih maksudnya satu dekade kan Mau gak hari ini, maksudnya gak pas tanggal ini Besok-besok kan juga pasti bisa gitu loh Jadi aku emang ada planning Insya Allah kalau COVID-nya udah selesai Bakalan bikin konsernya gitu Sejauh ini untuk konser virtualnya sendiri dilaksanakan kapan dan persiapannya seperti apa? Besok Besok, besok banget, wow Besok ya pas Emang NF-nya kan tanggal 24 September jadi besok Persiapannya gimana, kak? Persiapannya Jadi aku udah nge-list beberapa lagu Lagu-lagu yang lama yang awal-awal aku nyanyi Terus lagu-lagu yang disukain teman-teman via Anisti Berdasarkan rikas-rikas kayak gitu Sama lagu-lagu aku sendiri Pokoknya konsepnya lumayan apa ya Menurut aku keren dan seru Karena disitu aku terlibat langsung juga gitu Sama tim dari label aku gitu Konsepnya mungkin ada yang berbeda atau gimana di konser virtual kali ini Kenapa? Kenapa? Apa? Oh iya Collapse? Ada deh Pokoknya liat besok Tapi gimana kak maksudnya kalau flashback lagi ini sudah 10 tahun Melihat perjuangan karir dari awal sampai sekarang Kavya sendiri 10 tahun berkarya di dunia Entertainment ini di dunia nyanyi Seperti apa sih untuk Kavya? Ya gimana ya Sebenarnya 10 tahun itu bukan karir aku nyanyi Udah 10 tahun gitu bukan Tapi lebih ke aniversarinya komunitas fans gitu Jadi Vianisti tuh emang udah ada Dari 10 tahun yang lalu Dan kalau misalnya ngitung dari awal aku nyanyi Pastinya lebih dari 10 tahun gitu Dan untuk pencapaian bisa punya fans selama 10 tahun itu Gimana ya suka dukanya tuh banyak banget Suka dukanya banyak banget Terus aku ngeliat perjuangan mereka Kalau mau nge-live aku kayak gimana itu Aku ngerti banget gitu Karena kebanyakan dulu itu teman-teman Vianisti tuh Anak yang masih sekolah gitu Gimana berarti arti Vianisti untuk Kavya sendiri? Mungkin aku 10 tahun itu berarti gak? Aku yang singkat kan? Vianisti Maksudnya mereka yang sangat setia melewati Ngikutin Kavya terus Vianisti buat aku tuh udah kayak keluarga kedua aja Karena mereka itu apa ya Kayak tulus nge-support saya Kalau gak ada mereka mungkin Via Valen Gak bisa sekarang Gak bisa diwawancarain kayak gini Gitu Perjuangan yang paling lepas ini Ups and downs-nya mungkin Kavya Ups and downs-nya Naik turunnya saat berkarir di dunia ini Gimana sih Kavya mungkin Kalau kita flashback Naik turunnya Bukut waktu berapa lama sampai bisa seperti sekarang? Bukut waktu berapa lama ya? Ya lumayan lama ya Mungkin bisa dibilang hampir Hampir 10 tahunan mungkin Aku bisa Bisa benar-benar ngerasain Apa ya Berkarir yang enak banget Udah santai tinggal enaknya aja itu Kurang lebih hampir butuh 10 tahunan gitu Dimana kalau yang awal-awalnya itu Susah-susah dulu Tapi Tapi rasanya nikmat gitu Karena kalau misalnya kita ngerasain proses dari bawah itu Emang nikmat banget Daripada kita baru keluar langsung wuss gitu Kayak gak ada geregetnya Ada pengalaman yang paling drop banget saat ini Apa tuh Pak? Orang yang berjasa di karir aku orang tua nomor satu Jadi mama, papa aku support banget Karena kalau gak ada mereka mungkin aku gak mungkin jadi penyanyi dangdut Dan teman-teman Vianesti pastinya Karena mereka Aku bisa kayak gini Di karir udah sukses Astara sendiri mungkin udah suka menghadiri undangan-undangan sahabat Tapi ya mungkin pengen nanya Kapan? Banyak yang kayak kok Karena kan udah sukses dalam karir Kalau kehidupan asmara sendiri gimana? Kalau kehidupan asmara sendiri Saya tuh gak apa ya Ya pokoknya kalau udah waktunya Waktunya Apa ya ngomongnya Kalau emang udah waktunya Bakalan ada seseorang yang serius Yaudah bakalan tau semua kok gitu Sekarang udah ada? Ada Banyak ya Kak yang ngantri? Apa? Banyak yang ngantri mungkin Ya gitu lah Tapi masih Milih-milih? Kalau milih-milih Enggak sih Cuman Belum ada yang Klik banget aja gitu Tapi suka menghadiri Sahabat Nikah Kalau pengen musuh Iya biar cepat ketularan Itu salah satu alasan Sudah banyak pertanyaan Mungkin dari orang-orang sekitar Pasti Pastinya Ya saya cuman bilang Udah tenang aja Tiba-tiba besok saya nikah aja Aku bilang kayak gitu D di Sampai siat Bakalan Sampai siat Biarkan Tum